Pemesah hujan teras memicu bencana tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan menyebabkan satu orang tewas. Di Sumedang, Jawa Barat, sejumlah kendaraan tertimbun longsor dan dibutuhkan alat berat untuk menyingkirkan material longsor. Korban meninggal atas nama Fitri Yati berusia 57 tahun. Korban tertimbun material longsor di belakang rumah di Jalan Jorong, Muaro, Nagari Kota Rantang, Kecamatan Palupu, Kabupaten Agam saat sedang mandi. Tebing yang berada di belakang rumah longsor di picu hujan deras yang mengguyur beberapa hari belakangan. Korban sempat evakuasi ke rumah sakit, akan tetapi nyawa korban tidak terselamatkan. Longsor akibat intensitas hujan yang tinggi juga terjadi di desa Cipasang, Kecamatan Bugal, Kabupaten Sumedang. Selain menerjang dua rumah warga, material longsor menimbun sebuah mobil dan dua unit motor yang sedang parkir. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan pasca longsor, warga dengan peralatan seadanya bergotong-royong membersihkan sisa longsor yang menutupi akses jalan antar kecamatan. Turap sepanjang 19 meter di TPU Kalimulya, dua cilodong longsor, karena terkikis saat hujan deras dan mengakibatkan sejumlah makam tertimbun reruntuhan turap. Pengurus makam berhadap Dinas Pemakaman Kota Depok turut serta memperbaiki makam-makam yang mengalami kerusakan. Dari Depok, Kabupaten Sumedang dan Agam, Tim Liputan AI News melaporkan.